Intro Buat gue, Kilms adalah keluarga dan rumah Buat gue, Kilms adalah hidup Buat gue, Kilms adalah pedas manis ngangenin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Featuring siapa Jyotirta ya? Itu tuh. Ayu sama Jyotirta, anak-anak juga lah Ri. Kebetulan ya, kebetulan melihat ada kilns di stasiun, salah satu stasiun televisi gitu. Dan aku kayak ngerasa wow, ternyata ada yang keren kayak gini gitu. Terus saat itu kebetulan diajakin juga sama Ruday bisa kolaborasi atau featuring. Bener-bener dibuatkan lagu yang aku nyanyiin tuh cocok juga gitu. Sedimu, ku ada disini, disisimu selamanya. Sebenernya ngikutin vokalis dulu sih. Ngikutin karakternya gimana, pengen eksplor juga. Makanya musiknya agak lebih macam-macam lah, bermacam-macam genre gitu. Ketika yang sama Ical itu, Nam, Heart Feelings, Karma. Itu macam-macam tuh ada yang sama Ari, ada yang sama Ical. Oh iya, Karma. Pada saat itu lagi seneng-senengnya dengerin band-band digital-digital gitu lah. Kebetulan sempet dua kali diajakin live perform bareng Kiems. Dan itu rasanya seru dan seneng banget dong pastinya. Mau Kiems digantikan vokalis siapapun gitu kayaknya udah gak masalah deh. Kami adalah agak hybrid sebenernya gak pengen yang sedigital itu gitu. Itu balik lagi kalo kita dari senimannya, musisinya tuh tetep up to date denger apa yang baru. Tapi tetep juga denger yang lama gitu loh. Seneng aja ngerasain kayak ngeliat kan yang gue kayak ngeliat diri gue dulu gitu. Baik gak mau pem-pem-pem nari sih kayak. Ya itu sih yang bikin lebih ya happy aja sih, happy. Jalaninnya asik sih. 3 4 5 3 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketika kita ngerilis lagu, ketika Kiong sungguh ngerilis lagu itu, itu rasanya tuh, rasa kepuasan akhirnya rilis, akhirnya karya saya didengar banyak orang Kalau gue lebih kayak pas kita bareng antara itu di studio, di panggung, itu sih momen-momen yang emang itu udah bagian dari hidup kita ya gitu loh Jadi ngeband bareng gitu Saat terbaik itu ya hari inilah saat sekarang inilah Jadi maksudnya janjian, saat kemarin latihan apapun, jadi momen terbaiknya sekarang sih Dan menurut kami ini rasanya super Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau gue sih pertama, pasti orang-orang dekat mereka ini di KILMS, di Killing Me ini, terus keluarga, manajer, tim produksi, kru dan lain-lain, itu sih supportnya Itu udah menjadi bagian dari hidup gue aja rasanya sih, jadi kayaknya hidup gue emang akan lekat dengan musik gitu Jadi satu-satunya tempat emang gue bisa lebih liar di wadah ini, jadi moga-moga sih jodohnya ya puji Tuhan Alhamdulillah ketemu teman-teman yang cocok gitu, jadi apalagi udah jalan terus aja gitu Terima kasih telah menonton! 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 Kalau gue lebih bisa, karena band itu kan banyak kepala ya, gue lebih bisa memahami karakter teman-teman gue sih Kayaknya segala sesuatu yang berkaitan yang awalnya cuma suka musik terus mainin, ternyata bisa sejauh ini tuh seperti pengalaman rasa yang sangat menarik gitu untuk dijalani di kehidupan gitu. Jadi ya makasih banyak sih musik mempersatukan kami-kami ini sampai seperti ini, sampai dipanggil sama super musik seperti ini. Jadi kita ada tanggung jawab nih untuk lanjut lebih baik lagi kan. Pokoknya terus semangat karena musik kalian itu beda gitu loh, jadi bisa mewarnai musik-musik di Indonesia. Aku yakin street team juga pasti akan terus mendukung kalian, jadi semangat terus. Berkarya tetap solid dan keren terus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ! selamat menonton! ! selamat menonton! selamat menonton!